Pemirsa guna meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai produk pembiayaan atau kredit. BPR Prima Jambi meresmikan gedung baru yang berlokasi di kawasan Tehok, kota Jambi. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat telah banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Dari kota kecil hingga pelosok kecamatan. Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat sejak awal difokuskan untuk melayani masyarakat, khususnya di daerah terpencil, dalam kelompok yang lebih kecil, yang selama ini belum terjangkau secara maksimal oleh layanan bank umum. Namun dalam melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun syariah, BPR lebih terbatas dalam proses bisnis karena tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Semoga dengan gedung baru ini meningkatkan kualitas pelayanan kepada para nasabah, para masyarakat kami khususnya UMKM yang mudah-mudahan terus tumbuh. Secara perekonomian memang Mota Jambi, laju pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi di atas tanah-tanah nasional. Dan kita membutuhkan pemerataan dari sudut pandang perkembangan ekonomi, yaitu UMKM kita harus dorong, sehingga pelaku usaha bisnis besar juga tumbuh, di UMKM juga tumbuh. Nah, di mana akses permodalan yang mudah, cepat, dengan persyaratan yang tidak berbibli-bibli, itu di BPR. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan gedung baru ini memberikan tayang terbaik, memberikan akses yang lebih mudah bagi para UMKM kita untuk terus berusaha. Kami yang salah pemerintah mengapresiasi, mudah-mudahan kami doakan BPR Prima Jambi Mandiri ini tumbuh kembang sesuai dengan visi dan misinya, untuk membantu kami pemerintah menemukan kembangkan para UMKM yang ada di Kota Jambi. Guna memaksimalkan layanan kepada nasabah, BPR Prima Jambi meresmikan gedung baru, yang berlokasi di kawasan Teho, Kota Jambi. Peresmian gedung baru BPR Prima Jambi dihadiri oleh Kapolda Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, perwakilan OJK, dan sejumlah tamu undangan. BPR ini Bank Perkeretan Rakyat, itu pasti dia punya keunggulan adalah mudah, cepat, untuk memproses pinjaman-pinjaman yang ada, tanpa ada yang namanya belit-belit ya, sepanjang kolektibilitas kreditnya itu bagus, lancar. Oke, berarti kita unggul di proses? Proses, kecepatan kita. Kalau dari segi bunga, apa kita? Segi bunga, ya inilah yang selalu saya katakan kepada pihak Terbarindo, bahwa untuk ke depan kita tidak boleh terlalu suku bunga itu kita sudah harus berkumpul. Karena apa? Karena kalau tidak, maka kita akan tergerus oleh panggung umum, yang sudah main ke mikro juga, ada kur, dan lain sebagainya yang berbunga sangat-sangat rendah. Jadi kita bagaimanapun harus mencari sumber-sumber dana yang murah, tabungan misalnya, deposito juga untuk bisa menyalurkan kembali kepada masyarakat. Tidak perlu untung-untung besar, volume besar, untung pasti ada. Peresmian gedung baru BPR diharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta membantu para nasabah yang ingin mengembangkan usaha melalui pinjaman dengan proses cepat dan yang ringan. Terima kasih telah menonton!